Janin Taoisme Primitif Ye Chen Feng telah menghancurkan formasi 100 setan dengan satu serangan. Dia memanggil embryo dao primitif dao leluhur bintang 3 miliknya, dan membuatnya memegang life and death late dan menyerang bersamanya. Piring hidup dan mati Melihat piring hidup dan mati di atas janin primitif Taoisme, leluhur setan besar bintang 3 terkejut. Siapa pria ini? Dia telah memperoleh warisan paling kuat dari leluhur iblis abadi. Leluhur setan besar bintang 3 ingin memberitahu leluhur setan Raja Wali Emas tentang warisan leluhur setan abadi. Namun, Ye Chen Feng dan janin primitif Taoisme menyerang bersama. Leluhur setan besar bintang 3 tidak mampu untuk terganggu. Dia hanya bisa mengendalikan arai 100 setan dan menggabungkan kekuatan 100 setan untuk menahan serangan Ye Chen Feng dan janin primitif Taoisme. 3.000 tinju ilahi Sementara primitif embryo of dao memegang plate of life and death dan menghancurkan kekuatan 100 monster yang dilepaskan dari formasi 100 monster, Ye Chen Feng meningkatkan kehendak daonya hingga ekstrim dan meluncurkan hampir 2.000 pukulan dalam satu momen. Pukulannya merobek udara dan mendarat di formasi 100 monster berturut-turut. Sekali lagi, formasi retak, dan lebih dari 10 dewa monster yang lebih lemah terbunuh oleh gelombang kejut. Kuat? Terlalu kuat. Tria berjubah putih itu terlalu kuat. Melihat dewa iblis yang berubah menjadi kabut darah di 100 Demons Array, pemimpin klan naga bersayap tersentak. Dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Ye Chen Feng. Pemimpin klan, haruskah kita keluar dan membantu mereka memecahkan dua lari? Anggota klan naga bersayap terpengaruh oleh pemandangan di depan mereka dan bertanya dengan semangat juang yang tinggi. Tidak perlu. Kupikir kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan dua susunan. Yang perlu kita lakukan adalah menyegel tempat ini dan tidak membiarkan satupun dari mereka melarikan diri. Pemimpin klan naga bersayap berkata dengan tegas. Dia memimpin anggota klan naga bersayap keluar dari tanah leluhur naga bersayap dan menyegel seluruh ruang, memotong rute pelarian ras langit dan ras iblis. Bentuk tempur. Long Saotian dan Ancestral Slaing Array bertarung sengit selama setengah batang dupa. Perlahan-lahan, dia ditekan oleh kekuatan serangan mengerikan dari Ancestral Slaing Array. Namun, niat bertarungnya tidak berkurang. Dia langsung menyalakan inti sucinya yang kuat dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Seluruh tubuhnya membesar dua kali lipat, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga yang tebal. Kecakapan pertempurannya meroket. Kecakapan pertempurannya melonjak. Long Saotian terus menggunakan kemampuan ilahi yang diwariskan dari klan naga, menyodorkan lampu tombak yang bisa langsung membunuh para ahli alam leluhur biasa. Seperti gelombang yang tumpang tindi, mereka menghancurkan serangan formasi agung pembunuh leluhur dan bertarung dengan sengit. Ayah, aku khawatir Saotian tidak akan mampu menghancurkan formasi itu dengan kekuatannya sendiri. Mengapa kamu tidak membantu Saotian? Pada saat ini, Long Wen, yang mengenakan setelan seni bela diri hitam dan terlihat gagah berani, membawa Long Linger yang nakal ke sisi patriarki Ying Long dan memohon dengan lembut. Wen Er, kamu harus sadar akan harga diri yang kuat. Aku yakin saat ini, mereka tidak ingin kita ikut campur. Ying Long menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tunggu dan lihat saja. Saya percaya bahwa Saotian dan langit berjubah putih itu pasti akan bisa mendapatkan kemenangan terakhir. Tiga bendera leluhur, ke dalam formasi. Sementara Ye Chen Feng dan Embryo Primitif Dao bertarung dengan sengit, ketiga bendera leluhur muncul dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, mereka berubah menjadi ancestral aray ofensif yang kuat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia masih memiliki artefak leluhur? Merasakan tekanan leluhur dari tiga bendera leluhur, leluhur besar bintang tiga, yang mengendalikan formasi besar seratus fin, panik. Yayasan Ye Chen Feng jauh melebihi imajinasinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa mengendalikan begitu banyak artefak leluhur. Gemuruh-gemuruh. Di bawah serangan dari tiga panji leluhur, seratus monster grand aray berada di bawah tekanan yang lebih besar. Semakin banyak retakan muncul di permukaannya karena semakin banyak dewa monster yang tidak dapat menahan tekanan. Tubuh mereka dihancurkan oleh serangan itu, satu demi satu, dan mereka binasa. Semakin banyak monster gad yang mati, kekuatan hundred fin grand formation anjlok. Itu bukan lagi ancaman bagi Ye Chen Feng. Pedang tak bertuhan, hancurkan untukku. Seluruh tubuh Ye Chen Feng menyatu dengan Demon Sealing Sword saat dia melihat hundred beast formation hancur berkeping-keping. Pedangnya merebut cahaya langit dan bumi, dan pedangnya tak terkalahkan. Dia menembus formasi seratus binatang, langsung merenggut nyawa lebih dari sepuluh dewa binatang. Formasi seratus binatang iblis dihancurkan oleh pedang Ye Chen Feng. Aura leluhur yang dibentuk oleh tiga spanduk leluhur melonjak ke depan seperti gelombang pasang, menelan monster yang tersisa dalam sekejap, menghancurkan tubuh mereka dan memotong vitalitas mereka. Pada saat hidup dan mati ini, para ahli monster Aceh yang dilanda tekanan leluhur menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang dengan putus asa. Mereka ingin menghancurkan tekanan leluhur dan melarikan diri. Pada saat ini, primitif dao embryo muncul di atas mereka dengan life and death late. Dengan serangan telapak tangan, life and death late tumbuh semakin besar. Seperti gunung dewa yang megah, life and death late menabrak tubuh para ahli monster Aceh. Life and death late adalah artefak leluhur kelas atas yang berisi kekuatan hidup dan mati. Terlepas dari empat leluhur monster yang berhasil menahan pukulan fatal, ahli monster Aceh lainnya dihancurkan menjadi daging cincang dan dibunuh oleh life and death late. Berlari. Dalam sekejap mata, hanya tersisa empat ahli monster Aceh. Keempat leluhur monster ketakutan setengah mati. Mereka ingin menggunakan teknik pelarian darah untuk melarikan diri. Desir. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Tanpa menunggu mereka keluar dan melarikan diri, Ye Chen Feng menusuk dengan pedang tanpa jiwa lagi. Dalam sekejap, pedang tanpa jiwa menghancurkan tubuh kuat dari dua pembudi daya klan iblis. Itu menghancurkan jiwa mereka dan mengirim mereka ke neraka. Kamu, siapa kamu? Leluhur monster bintang tiga yang berlumuran darah bergetar. Dia memandang Ye Chen Feng yang sedang berjalan ke arahnya dengan Demon Sealing Sword di tangannya dan bertanya dengan malu-malu. Kamu adalah orang yang sekarat. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng dan Embryo Primitif Dao menyerang dua pembudi daya iblis leluhur yang tersisa. Serangan Ye Chen Feng tidak cepat. Namun, dalam sekejap mata, itu menusuk ke arah leluhur monster bintang dua yang terluka parah dan meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Aturan Deselerasi Waktu Merasa bahwa serangan Ye Chen Feng telah mengubah aliran waktu, leluhur monster dua bintang yang berdarah ketakutan. Dia segera menggunakan blood escape teknik untuk melarikan diri. Namun, seluruh ruang telah disegel oleh tiga bendera leluhur Ye Chen Feng. Leluhur monster bintang dua yang panik tidak dapat menembus batasan dari tiga bendera leluhur. Saat dia dipukul mundur oleh pembatasan yang kuat dan seluruh tubuhnya gemetar, Tinju Ye Chen Feng, yang diisi dengan 900 miliar kilogram kekuatan, menghantam tubuhnya. Kekuatan mengerikan melonjak ke dalam tubuhnya seperti banjir dan menghancurkan seluruh tubuhnya. Otak pemakan dewa, makanlah. Saat jiwanya hendak melarikan diri, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan hisap yang kuat dari telapak tangannya dan menyedot jiwanya, mengubahnya menjadi makanan untuk otak pemakan dewa. Ketika Ye Chen Feng membunuh leluhur monster bintang dua, embryo primitif tau memegang life the athlete dan sepenuhnya menekan serangan leluhur monster bintang tiga. Itu terus menyperburuk lukanya. Pada saat ini, Ye Chen Feng menyingkirkan pedang penyegel iblis dan memanggil busur leluhur kepala naga. Dia menembak panah leluhur dao dan menyerang tubuh leluhur monster bintang tiga. Leluhur monster bintang tiga sudah berada di ujung tali. Dia tidak bisa menahan serangan gabungan Ye Chen Feng dan embryo primitif tau. Setelah beberapa lusin waktu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuh fisiknya dihancurkan oleh Ye Chen Feng dan embryo primitif tau. Jiwanya dimakan oleh otak pemakan dewa. Kayu dewa kekacauan, melahap. Setelah membunuh lebih dari seratus monster Races Almitis, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahap darah ki di udara dan mayat monster Race Mahakuasa. 1842 Tidak buruk, tidak buruk. Kayu dewa kekacauan telah memadatkan buah dewa kekacauan lainnya. Meskipun kayu dewa kekacauan jauh kurang efektif dalam melahap mayat tokoh perkasa klan Yao daripada melahap tokoh perkasa ras jahat, dan hanya menghasilkan tiga buah dewa kekacauan, Ye Chen Feng masih puas. Dengan tiga buah dewa kekacauan ini dan beberapa ramuan leluhur tingkat menengah yang dimilikinya, dia yakin bahwa dia dapat menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 2 dalam waktu singkat. Namun, dia baru saja menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 1, jadi dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 2. Dia siap untuk mengolah alam leluhur Dao Bintang 1 secara ekstrim dan meletakkan dasar kultivasi yang paling kokoh sebelum menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 2. Ini untuk mencegah fondasi yang tidak stabil memengaruhi terobosannya ke alam dewa Void di masa depan. Surga, lebih dari seratus ahli klan iblis semuanya menghilang. Bagaimana dia melakukannya? Ketika Ye Chen Feng mengambil kembali tiga bendera leluhur, naga bersayap menemukan dengan panik bahwa lebih dari seratus makhluk roh yang kuat yang membentuk formasi besar makhluk seratus roh semuanya hilang. Hanya Ye Chen Feng dengan jubah putih dan cikal bakal Dao, yang memegang lempengan hidup mati dan tampak seperti dewa perang, yang tersisa. Sao Tian, aku akan meminjamkan ini padamu. Ayo akhiri ini dengan cepat. Ye Chen Feng memanggil sabit kematian artefak leluhur dan melemparkannya ke Long Shao Tian, yang penuh dengan semangat juang dan kekuatan leluhur. Terima kasih, Tuan Mudaye. Dengan deat sekite di tangannya, aura Long Shao Tian menjadi lebih kuat. Dia meraung ke langit dan mengaktifkan semua rune leluhur di deat sekite. Deat ki memenuhi udara dan menebas formasi pembantaian leluhur. Saat bilahnya menebas, ledakan yang menusuk telinga bergema di angkasa. Dunia hancur. Cahaya pedang hitam yang menakutkan membelah kekuatan leluhur yang keluar dari formasi besar. Dengan kekuatan yang membuat orang putus asa, itu menebas formasi besar. Kamu adalah kamu. Setelah menahan serangan deat sekite, Ancestral Slyinggren Array yang cukup kuat untuk membunuh pusat kekuatan Ancestor rilem hancur. Niat pedang yang menakutkan mengalir ke Array agung pembunuh leluhur, langsung membunuh beberapa pembangkit tenaga ras kerajaan surgawi. Artefak leluhur kelas atas. Setelah mengalami kekuatan deat sekite, Huang R ketakutan. Formasi besar penghancuran leluhur adalah yang terkuat, tetapi tidak dapat menahan kekuatan artefak leluhur kelas atas. Selain itu, dia memperhatikan bahwa setelah bertarung selama lebih dari satu jam, Long Saltian tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, dia bertarung semakin sengit. Dia menebak bahwa Long Saltian pasti memiliki harta yang luar biasa padanya yang dapat mendukung konsumsi energinya yang tinggi. Selain itu, lebih dari seratus tokoh perkasa ras iblis telah dibunuh oleh Ye Chen Feng. Ini membuatnya merasa bahwa situasinya benar-benar di luar kendali. Dia ingin mundur dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tepat ketika dia mengamati sekelilingnya dan bersiap untuk melarikan diri, dia menemukan bahwa sejumlah besar susunan rune telah muncul di seluruh ruang, langsung menutup seluruh ruang dan menutup rute pelariannya. Pada saat berikutnya, Long Saltian mengaktifkan kekuatan mutiara naga leluhur dan memulihkan energi yang baru saja dikeluarkannya. Dia memegang deat sekite di tangannya dan terus menebas formasi pembantaian leluhur. Ledakan. Saat pedang menebas, langit dan bumi bergetar hebat. Cahaya pedang kematian yang mengerikan mewarnai dunia menjadi hitam, dan celah besar muncul dalam formasi. Puh-puh. Di bawah serangan maut deat sekite, sepuluh atau lebih pembangkit tenaga Heavenly Imperial Rache diledakan menjadi kabut berdarah, mati di tempat. Dua tebasan merenggut nyawa hampir dua puluh pembangkit tenaga ras kerajaan surgawi, dan formasi pembantaian leluhur runtuh dengan sendirinya. Kayu Dewa Primal Chaos, melahap. Pada saat ini, Primal Chaos di Fine Wood muncul di ruang tiga batasan artefak leluhur. Itu memperpanjang sejumlah besar akar lima warna dan melepaskan kekuatan melahap yang kuat, dengan gila-gilaan melahap kidarah yang menghilang di dunia. Hem, tingkat energi kidarah ini terlalu rendah. Ye Chen Feng menyadari bahwa Primal Chaos di Fine Wood telah melahap kidarah dan energi lebih dari sepuluh pembangkit tenaga Heavenly Imperial Rache, tetapi tidak ada tanda-tanda itu membentuk buah ilahi Primal Chaos. Dia menduga bahwa tingkat kultivasi orang-orang ini terlalu rendah, dan kidarah serta energi yang dikandungnya tidak cukup untuk membentuk buah Dewa Primal Chaos. Jika pohon Dewa Primal Chaos ingin membentuk buah Dewa Primal Chaos, itu hanya bisa melahap pusat kekuatan alam leluhur. Setelah menghancurkan formasi pembantaian leluhur dengan bantuan Deat Skite, Long Saudian seperti Dewa Perang yang tak terkalahkan. Dia menebas dengan Deat Skite di tangannya, dengan gila-gilaan menuai nyawa dari pembangkit tenaga listrik Heavenly Imperial Rache. Setelah bergabung dengan mutiara naga leluhur, tingkat kultivasi Long Saudian telah mencapai alam leluhur bintang 5. Naga itu adalah binatang suci kelas atas dengan tubuh fisik yang tak terkalahkan. Kekuatannya jauh melampaui pelindung huanger dan yang lainnya. Selain sabit kematian yang tidak bisa dihancurkan, dalam waktu kurang dari setengah dupa, hanya pelindung huanger yang tersisa. Yang lainnya semua dibunuh oleh Long Saudian. Seperti yang diharapkan, Primal Chaos di Finewood hanya dapat membentuk buah Dewa Primal Chaos dengan melahap pusat kekuatan alam leluhur. Setelah kayu Dewa Primal Chaos melahap beberapa pembangkit tenaga alam leluhur surgawi yang dibunuh oleh Long Saudian, itu membentuk tiga buah Dewa Primal Chaos lainnya. Tunggu saja, Patriark akan membalaskan dendamku. Pelindung huanger, yang terluka parah dan tahu bahwa dia tidak berdaya, tidak memohon belas kasihan. Dia meraung panjang dan menyalakan Seinkornya. Dia menggunakan hidupnya sendiri untuk meluncurkan serangan fatal pada Long Saudian. Pelindung huanger menyulut Seinkornya dan menyerang. Long Saudian tidak mengelak. Dia melemparkan deatskite dengan sekuat tenaga dan dengan kejam menebas tubuh pelindung huanger. Seluruh tubuhnya terbelah dan Seinkor yang terbakar dinyalakan. Melahap. Pelindung huang, air meledakan diri dan mati. Ye Chen Feng segera mengendalikan Primal Chaos di Fine Wood untuk melahap sisa energi dan darah Seinkor yang belum hilang. Itu membentuk dua buah ilahi Primal Chaos lainnya. Tidak buruk, tidak buruk, panennya tidak buruk. Setelah pertempuran sengit ini, Primal Chaos di Fine Wood membentuk total delapan buah Dewa Primal Chaos. Jika delapan buah Dewa Primal Chaos ini dibawa ke dunia luar, itu akan menyebabkan keributan besar di alam Dewa Kekosongan. Ayo turun. Ye Chen Feng menyimpan Primal Chaos di Fine Wood, Deats Kite, dan tiga artefak leluhur. Dia berjalan turun dari langit dengan Long Saotian, yang berlumuran darah. Kami menang. Keduanya benar-benar membantai semua ras iblis dan maha kuasa klan langit kekaisaran. Melihat Ye Chen Feng dan Long Saotian turun dari langit, orang-orang dari klan naga bersayap sangat terkesan dengan kekuatan mereka. Mereka bahkan menjerit lega setelah selamat dari bencana. Saotian menyapa paman. Long Saotian menarik kembali auranya datang ke hadapan pemimpin klan naga bersayap. Dia menangkupkan tinjunya dan membungku hormat. Bagus, bagus, bagus. Saotian, aku tidak menyangka kamu akan kembali saat klan nagaku menghadapi Malapetaka. Sepertinya surga tidak ingin klan nagaku musnah. Pemimpin klan naga bersayap mendukung Long Saotian, yang membungku hormat. Jangan khawatir, paman. Klan nagaku pasti akan selamat dari Malapetaka ini. Long Saotian berkata dengan percaya diri. Oh benar, Saotian, siapa ini? Pemimpin klan naga bersayap bertanya dengan lembut sambil menatap Ye Chen Feng, yang berpakaian putih dan memiliki tubuh selurus tombak baja. Ini Tuan Muda Ye Chen Feng, dermawan saya. Ini semua berkat Tuan Muda Ye sehingga saya bisa kembali ke klan naga dan menerobos ke alam leluhur iblis bintang 4. Long Saotian diperkenalkan. Halo, pemimpin klan naga bersayap. Ye Chen Feng tersenyum sedikit saat dia melihat pemimpin klan naga bersayap yang kekar, yang memancarkan aura naga yang kuat, dan berkata dengan lembut. Tuan Muda Ye, lelaki tua ini tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda kepada klan naga dan klan naga bersayap saya. Di masa depan, jika Anda memiliki tugas, klan naga bersayap saya pasti akan membantu. Pemimpin klan naga bersayap menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan rasa terima kasih. Pemimpin klan naga bersayap terlalu sopan, kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Momo-mong-mong, Paman, bagaimana situasi klan nagaku sekarang? Berapa banyak klan dari klan nagaku yang telah jatuh? Tanya Long Saotian. Huh, sejauh yang aku tahu, klan naga hitam, klan naga banjir, klan naga tanpa tanduk, dan klan ular naga semuanya telah jatuh. Dan klan naga langit dan klan naga perak juga tidak dalam situasi yang baik. Pemimpin klan naga bersayap menghela nafas pelan dan berkata, klan surgawi dan klan iblis sedang bersiap untuk mengendalikan klan utama dan memaksa kaisar naga untuk turun tahta. Sekelompok serigala ini, Long Saotian berkata dengan kesal, Momo-mong-mong, Paman, apakah kamu tahu situasi leluhur dewa naga? Apakah dia terluka seperti yang dikatakan rumor? Rumor itu benar, leluhur dewa naga terluka dan terjebak. Jika tidak, para pencuri itu tidak akan berani menyerang klan nagaku dengan gembar-gembor seperti itu. Pemimpin klan naga bersayap menganggup dan berkata, Hanya siapa yang memiliki kemampuan untuk melukai leluhur dewa naga? Long Saotian bertanya. Dewa naga adalah ahli dewa kekosongan, dia praktis tak tertandingi di dunia dewa kekosongan. Ku dengar pemimpin klan kekaisaran yang mengambil tindakan. Selain itu, leluhur iblis Raja Wali Emas juga telah muncul di dunia nagaku. Kata pemimpin klan naga bersayap. Supreme Emperor Heaven, Golden Rock Demonic Leluhur, mereka benar-benar datang. Wajah Long Saotian tenggelam, memperlihatkan ekspresi muram. Bahkan Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dibandingkan dengan leluhur iblis Raja Wali Emas, surga kaisar tertinggi bahkan lebih menakutkan. Ada desas-desus bahwa dia adalah puncak keberadaan dunia ini, bahkan Taiyi bukanlah lawannya. 1843 Tiga hari kemudian, Ye Chen Feng dan Long Saotian meninggalkan perlombaan naga bersayap dan bergegas ke perlombaan naga langit. Karena perlombaan naga surgawi adalah salah satu dari empat ras yang lebih tinggi dari perlombaan naga dan memiliki kaisar fin bintang 6 yang mengawasinya, serta kekuatan tanah leluhur perlombaan naga surgawi, perlombaan surgawi dan perlombaan iblis tidak berani langsung menyerbu dengan meriah. Tuan Mudaye, kali ini saya melibatkan Anda. Jika kaisar langit tertinggi benar-benar datang, Anda harus segera meninggalkan dunia naga. Menghadapi sosok legendaris seperti Supreme Emperor Heaven, bahkan dengan kepribadian Long Saotian yang sulit diatur, dia merasa takut. Dia mendesah pelan. Jangan terlalu pesimis. Orang yang melukai dewa naga seharusnya bukan tubuh asli kaisar langit tertinggi. Selama kita dapat menemukan dewa naga dan menyembuhkan lukanya, perlombaan naga masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kata Ye Chen Feng. Tuan Mudaye, bagaimana Anda tahu bahwa orang yang melukai leluhur dewa naga bukanlah tubuh asli kaisar langit tertinggi? Long Saotian bertanya dengan heran. Saya menghubungi Gutai Yuan beberapa hari yang lalu dan bertanya kepadanya tentang beberapa hal. Baru kemarin, dia memberitahu saya bahwa menurut Patriark Tuaras Kuno, tubuh asli kaisar langit agung telah berada di makam pembantaian selama beberapa tahun. Oleh karena itu, saya percaya bahwa orang yang datang ke dunia naga bukanlah tubuh asli kaisar langit tertinggi, tetapi tiruan. Oleh karena itu, prioritas utama kami adalah menemukan dewa naga. Hanya dengan begitu kami dapat menstabilkan situasi. Kata Ye Chen Feng. Mungkin ayahku tahu di mana leluhur dewa naga berada. Secerca harapan muncul di hati Long Saotian. Dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke kota naga langit bersama Ye Chen Feng. Dua hari kemudian, Ye Chen Feng dan Long Saotian mengubah penampilan mereka dan muncul di luar kota naga langit. Mereka mengikuti jalan batu kuno dan lebarnya tak tertandingi dan memasuki kota utama perlombaan naga langit. Sangat sepi. Setelah memasuki kota naga langit, Ye Chen Feng dan Long Saotian menemukan bahwa seluruh kota naga langit sangat sunyi. Toko-toko di kedua sisi jalan semuanya tutup, dan mereka bisa melihat orang-orang dari ras naga di jalanan. Namun, meskipun jalan-jalan kota naga langit sepi, tidak ada jejak pertempuran. Ini membuat hati Long Saotian sedikit rileks. Berhenti. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di Sky Dragon City? Sebelum mereka pergi jauh, suara ganas masuk ke telinga mereka. Tiga sosok kuat dari klan iblis, mengenakan jubah hitam panjang, memancarkan aura panas yang membakar udara di sekitar mereka, menghalangi jalan Ye Chen Feng dan berbicara dengan dingin. Apa? Apakah aku memerlukan izinmu untuk datang ke Sky Dragon City? Mata Long Saotian dipenuhi dengan kekejaman saat dia memelototi ketiga tokoh perkas aras iblis. Kamu, kamu. Ketika mereka bertemu dengan mata Long Saotian, yang setajam pedang, tiga pembudidaya klan iblis langsung merasakan bahaya yang kuat. Semua rambut di tubuh mereka berdiri tegak. Saat mereka hendak melarikan diri dan meminta bantuan, Ye Chen Feng menyegel seluruh ruang dengan kakinya. Kemudian, kekuatan yang tak terbayangkan menekan tubuh mereka. Dengan suara patah tulang, ketiga sosok perkasaras monster itu pingsan sebelum mereka bahkan bisa meratap. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng menahan ketiga orang yang tidak sadarkan diri itu ke alam semesta. Kekuatan pencarian jiwa yang kuat muncul di telapak tangannya dan melonjak ke laut jiwa tiga orang, dengan paksa mencari jiwa mereka. Bagaimana, Tuan Muda Ye? Bagaimana situasi klan naga langitku saat ini? Melihat Ye Chen Feng mencari jiwa mereka, menghancurkan kepala mereka, menghancurkan jiwa mereka, dan melelekan mayat mereka dengan api suci roh sejati, Long Sao Tian segera bertanya. Klan naga langit dibagi oleh klan iblis dan klan Tian. Ye Chen Feng berkata, saat ini, penatua klan naga surgawi Anda, Long Yan telah mengkhianati Anda, dan saat ini memaksa ayah Anda untuk menyerahkan posisi ras naga langit, dan orang-orang dari klan iblis dan klan Tian juga telah kehilangan kesabaran mereka dengan ayahmu. Jika dia tidak berkompromi, mereka mungkin akan menggunakan kekerasan untuk mengendalikan perlombaan naga langit. Sialan, Long Yan itu benar-benar mengkhianati tuannya untuk kemuliaan dan mengkhianati klan naga langitku. Long Sao Tian berkata dengan marah, Tuan Mudaye, mengapa kita tidak membunuh saja? Tidak, aku punya perasaan bahwa klan Tian dan klan iblis tidak menaruh harapan mereka pada Long Yan untuk membuju ayahmu. Mereka seharusnya masih memiliki beberapa kartu tersembunyi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya, selama periode waktu ini, kita masih harus menemukan kesempatan untuk menyelinap ke istana naga langitmu dan memastikan bahwa ayah dan anggota klanmu baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu biarkan pengkhianat Long Yan itu hidup beberapa hari lagi. Long Sao Tian menganggupkan kepalanya. Ketika malam tiba, dia mengikuti Ye Chen Feng keluar dari alam semesta dan muncul di luar, mencari kesempatan untuk menyelinap ke istana naga langit. Saat dia berjalan, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depan Long Sao Tian. Melihat orang ini, mata tajam Long Sao Tian menembakkan niat membunuh yang kuat. Ada apa, Sao Tian? Ye Chen Feng menoleh untuk melihat Long Sao Tian, yang memiliki tatapan tajam di matanya, dan bertanya dengan suara rendah. Aku melihat putra Long Yan. Long Sao Tian berkata dengan dingin. Kebetulan sekali, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Dia baru saja memikirkan cara menyelinap ke istana naga langit ketika putra Long Yan datang mengetuk pintunya. Karena surga telah memberi kita hadiah yang begitu besar, maka mari kita terima. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dan Long Sao Tian berjalan perlahan. Sialan, apakah kamu sudah menemukan dari klan mana wanita itu berasal? Long Feng, yang mengenakan jubah mewah dan memancarkan aura naga yang samar, bertanya dengan keras. Ya, Tuan Muda Feng, wanita yang Anda perhatikan adalah putri bungsu dari klan Zuo di kota timur. Seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu dengan sisik di dahinya berkata dengan suara rendah. Ayo, ayo pergi ke klan Zuo. Tak satupun dari wanita yang aku perhatikan bisa lepas dari genggamanku. Long Feng berkata dengan sikap hedonis. Tuan Muda Feng, bukankah sedikit tidak pantas bagi kita untuk pergi langsung ke klan Zuo untuk merebutnya? Lagipula, klan Zuo memiliki hubungan yang baik dengan Patriark dan termasuk dalam garis keturunannya. Jika kita menyentuh Zuo klan sekarang, apakah akan ada keadaan yang tidak terduga? Tria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan hati-hati. Apa yang perlu ditakuti? Long Feng mencibir dan berkata, benda tua itu, Dragon Leviathan, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Segera, ayahku akan menjadi Patriark klan Naga Langit. Ketika saatnya tiba, aku akan berurusan dengan garis keturunannya satu per satu. Sama seperti Long Feng yang arogan dan yang lainnya berjalan ke gang yang lebih terpencil, mereka tiba-tiba merasa bahwa ruang di gang itu telah berubah. Oh tidak, ada bahaya. Long Feng dan dua lainnya segera menjadi waspada ketika mereka merasa bahwa ruang dalam radius 1 mil telah disegel. Pada saat ini, celah muncul di ruang tertutup dan Ye Chen Feng dan Long Sao Tian berjalan perlahan. Long Sao Tian, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah mati? Ketika Long Feng melihat wajah familiar Long Sao Tian, dia langsung mengenalinya. Matanya terbuka lebar seolah-olah dia telah melihat hantu. Apa? Apakah kamu terkejut? Bagaimana aku bisa tahan mati jika aku tidak membunuh kalian semua serigala? Saat dia berbicara, tubuh Long Sao Tian meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Itu seperti gelombang besar yang bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan, menyapu ke arah Long Feng dan dua lainnya. Tuan muda, kami akan membantumu memblokirnya. Cepat gunakan harta karun unik untuk membuka segel dan tinggalkan tempat ini. Merasakan kekuatan destruktif yang meledak dari tubuh Long Sao Tian, wajah kedua pria tua berjubah abu-abu itu berubah drastis. Tanpa ragu, mereka berdiri di depan Long Sao Tian yang panik dan mendesaknya dengan keras. Kenapa? Apa kamu masih mencoba lari? Long Sao Tian maju selangkah dan langsung terjalin dengan bayangan. Tangannya berubah menjadi cakar naga yang tajam dan meraih dua lelaki tua berjubah abu-abu yang menghalanginya. Meskipun dua lelaki tua berjubah abu-abu telah mencapai puncak alam leluhur iblis bintang satu, mereka masih jauh dari Long Sao Tian, yang merupakan alam leluhur iblis bintang empat. Uff! Uff! Dalam sekejap mata, serangan kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu dipatahkan. Tubuh mereka dihancurkan oleh cakar naga yang tajam. Kayu dewa kekacauan, melahap. Tepat ketika dua lelaki tua berjubah abu-abu hendak menghancurkan inti suci mereka sendiri, Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Wood. Itu memperpanjang akar lima warna dan masuk ke tubuh mereka. Itu menyegel kor suci mereka dan melahap energi mereka dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, kedua lelaki tua berjubah abu-abu itu tersedot hingga kering oleh Chaos Divine Wood dan mati di tempat. Buah dewa kekacauan lainnya. Setelah melahap dua lelaki tua berjubah abu-abu, Chaos Divine Wood memadatkan Chaos Divine Wood lainnya. Menyaksikan pemandangan dua lelaki tua berjubah abu-abu yang disedot kering oleh Chaos Divine Wood, Long Feng yang tak bertulang, yang baru saja menerobos ke alam leluhur Dao Bintang 1, ketakutan setengah mati. Dia ingin mengeluarkan manik komunikasi untuk meminta bantuan. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Saat Long Feng mengeluarkan manik komunikasinya, dia ditampar oleh Long Saotian. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya. 1844. Saotian, orang ini masih berguna. Jangan bunuh dia dulu. Saat Long Saotian hendak mematahkan leher Long Feng, Ye Chen Feng berbicara. Baiklah, kalau begitu aku akan meninggalkannya dengan nyawanya yang tidak berharga. Long Saotian menekan niat membunuh di dalam hatinya dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Menatap Long Feng, mata Ye Chen Feng mengeluarkan ilusion Dao Insight yang kuat. Dia langsung mengubah dirinya menjadi Long Feng dan menggunakan otak pemakan dewa untuk melakukan pencarian jiwa padanya. Ayo pergi, kita akan memasuki rumah naga langit malam ini. Setelah berbicara, Ye Chen Feng memindahkan Long Feng dan Long Saotian yang tidak sadarkan diri ke alam semesta, menghilangkan batasan spasial, dan berjalan menuju rumah naga langit yang diselimuti kabut. Tuan muda Long Feng, mengapa kamu disini larut malam? Melihat Ye Chen Feng berjalan di malam yang gelap, para penjaga yang menjaga rumah naga langit yang diam-diam memihak Long yang mengungkapkan ekspresi terkejut dan bertanya melalui transmisi suara. Saya disini untuk mencari Long Ziling, kata Ye Chen Feng dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah berbicara, Ye Chen Feng dengan arogan berjalan ke rumah naga langit yang tenang di bawah tatapan bingung para penjaga. Setelah dengan lancar memasuki rumah naga langit, Ye Chen Feng berjalan di sepanjang koridor panjang yang ditutupi tanaman merambat kuno. Saat dia berjalan, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan lokasi patriark naga langit, Long Kun. Hem, begitu banyak larangan. Ketika pengurangan cepat otak pemakan dewa menyelimuti seluruh rumah naga langit, dia tiba-tiba menemukan bahwa kedalaman rumah itu diselimuti lapisan batasan yang memblokir kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh otak pemakan dewa. Tapi dia tidak berani mengendalikan otak pemakan dewa untuk secara paksa melewati batasan. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk memikirkan cara lain. Long Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Saat dia berjalan, suara dingin memasuki telinga Ye Chen Feng. Mengikuti sumber suara, Ye Chen Feng melihat seorang wanita alam leluhur setan bintang satu mengenakan baju besi lembut hitam berdiri di bawah sinar bulan dan memelototinya. Di bawah garis luar dari armor lembut berwarna hitam, dua puncak dan payudara ramping wanita itu ditonjolkan dengan sempurna. Celana hitamnya yang ketat membuat kakinya yang ramping semakin membesona. Terutama lekukan bokongnya yang berlebihan, orang tidak bisa tidak menatap mereka. N. Long Ziling Melihat wanita seksi dan mempesona itu, Ye Chen Feng langsung mengenalinya. Dia adalah Dewi Impian Long Feng, yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu dari perlombaan naga langit, adik perempuan Long Saltian, Long Ziling. Aku di sini untukmu. Memikirkan identitas Long Ziling, mata Ye Chen Feng berbinar saat dia berjalan perlahan. Long Feng, jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Long Ziling menatap Ye Chen Feng dengan api di matanya saat dia mengertakkan gigi dan berkata. Long Ziling, jika kamu ingin menyelamatkan ayahmu, ikutlah denganku. Ye Chen Feng melirik sosok panas Long Ziling, lalu berbalik dan berjalan menuju danau bagian dalam rumah naga langit. N. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, alis Long Ziling terjalin erat. Namun, memikirkan situasi perlombaan naga langit dan ayahnya, dia ragu sejenak sebelum mengikuti Ye Chen Feng ke danau bagian dalam. Dia ingin melihat trik apa yang akan dia mainkan. Berdengung, berdengung, berdengung. Ketika Long Ziling mengikuti Ye Chen Feng ke danau dalam yang sunyi, dia tiba-tiba merasa bahwa seluruh ruang telah berubah. Danau bagian dalam yang luas telah menghilang. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng tiba-tiba berbalik dan menyerangnya dengan kekuatan lebih dari 900 miliar jin. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba menghadapi serangan, Long Ziling tidak panik. Dia langsung menyalakan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi bentuk pertempurannya. Sisik naga dalam jumlah besar menutupi lengannya yang ramping saat dia menyambut tinju Ye Chen Feng. Ledakan. Setelah tabrakan langsung, sisik naga yang menutupi lengan Long Ziling langsung hancur. Kekuatan yang menakutkan dengan kejam membombardir tubuhnya dan membuatnya terbang, menabrak dinding spasial di belakangnya. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Meskipun mereka berdua leluhur iblis bintang satu, Long Ziling yakin bahwa kekuatannya jauh melebihi kekuatan Long Feng. Dia tidak bisa menerima dikirim terbang dengan satu pukulan. Saat Long Ziling berjuang untuk bangun, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di depannya dan memanggil Chaos Divine Wood untuk menekan tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Maaf. Ye Chen Feng takut memperingatkan musuh. Tanpa ragu, dia memukul kepala Long Ziling dengan telapak tangannya dan membuatnya pingsan ke alam semesta. Ziling. Long Saotian, yang dengan cemas menunggu di alam semesta, melihat Ye Chen Feng membawa Long Ziling yang tidak sadarkan diri di alam semesta. Jantungnya menegang saat dia segera berlari. Jangan khawatir, kakakmu baik-baik saja. Aku hanya takut mengungkap identitasku, jadi aku membuatnya pingsan dan membawanya masuk. Ye Chen Feng menjelaskan sambil mengulurkan jari dan mengetuk dahil Long Ziling, menggunakan mutiara spiritual kehidupan untuk membangunkannya dari koma. Ah. Long Ziling terbangun dari komanya. Seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu yang menakutkan. Dia menjerit dan menutupi tubuhnya dengan tangannya. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan mata berkaca-kaca dan menatapnya dengan marah. Ketika dia melihat Long Saotian, yang berada di samping Ye Chen Feng, dia tertegun seolah tersengat listrik. Kakak, kakak. Long Ziling menggosok matanya saat dia menatap Long Saotian dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa dia bisa melihat Long Saotian saat ini. Ziling, ini aku. Aku kembali. Long Saotian dengan lembut memeluk tubuh lembut Long Ziling di lengannya saat dia dengan lembut membelai kepalanya dan berkata dengan penuh perhatian. Kakak, kemana saja kamu selama ini? Kami semua mengira kamu. Melihat wajah familiar Long Saotian, mata Long Ziling basah karena dia sangat emosional sehingga dia tidak bisa berbicara. Huh, aku akan memberitahumu tentang pengalamanku selama ini ketika aku punya waktu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan krisis suku naga langitku. Long Saotian berkata dengan lembut. Itu benar. Kami butuh bantuanmu. Bawa aku menemui patriark suku naga langit. Ye Chen Feng mengangguk saat dia memulihkan penampilan aslinya. Kamu adalah? Mata Long Ziling melebar saat dia melihat ke arah Ye Chen Feng yang telah mengubah penampilannya. Tuan Mudaye adalah dermawan saya dan seseorang yang benar-benar dapat saya percayai. Jika suku naga langit saya ingin melewati krisis ini, kita masih perlu mengandalkan bantuan Tuan Mudaye. Long Saotian hanya memberitahu Long Ziling keseluruhan ceritanya. Baiklah, karena kakak berkata begitu, aku akan membawamu menemui ayah. Namun, ada orang-orang dari Long Yan di sekitar halaman ayah. Kita harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Long Ziling jelas tentang situasi mereka dan berkata dengan hati-hati. Jangan khawatir, saat aku melihat ayahmu, aku akan mengirimnya ke tempat ini. Tidak akan ada kecelakaan. Ye Chen Feng tersenyum ketika dia memberitahu Long Ziling rencananya yang cantik. Baiklah, kalau begitu biarkan aku keluar. Aku akan pergi menemui ayah sekarang. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengirim Long Ziling keluar dari alam semesta dan menyembunyikan alam semesta di tubuhnya. Dia mengikutinya ke halaman tempat Long Kun tinggal. Nona, mengapa kamu di sini begitu terlambat? Petik 2 Ketika Long Ziling tiba di luar halaman, dua penjaga yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak segera menghentikan Long Ziling dan bertanya dengan nada bertanya. Apa, kediaman naga langit ini adalah rumahku? Aku bisa pergi ke manapun aku mau. Apakah aku memerlukan izinmu? Long Ziling memandangi dua penjaga yang diam-diam memihak Long Yan dan berkata dengan dingin, Pergilah. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memelintir kepalamu dan memberi mereka makan anjing. 1845 Ziling, kenapa kamu di sini? Melihat Long Ziling yang tersipu yang menerobos masuk ke dalam rumah, Long Kun membuka matanya yang tertutup rapat dan berkata dengan penuh perhatian. Ayah, cepat buka batasan di rumah. Aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Long Ziling berkata dengan tergesa-gesa melalui telepati. Baiklah. Long Kun memandang Long Ziling dengan heran. Dia menganggupkan kepalanya dan membuka batasan di rumah. Ayah, jangan melawan. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Begitu larangan dibuka, Long Ziling datang ke sisi Long Kun. Dia dengan lembut meraih lengannya dan memasuki alam semesta bersamanya. Ini. Melihat dunia seperti negeri dongeng di depannya dan merasakan perubahan waktu, mata Long Kun membelalak kaget. Putra yang tidak berbakti, Shaotian, menyapa ayah. Pada saat ini, Long Shaotian muncul dan berlutut di tanah. Dia dengan hormat bersujud tiga kali kepada Long Kun. Shaotian, kamu Shaotian. Melihat wajah familiar Long Shaotian, hati Long Kun kacau balau. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan melihat Long Shaotian yang telah hilang selama ratusan ribu tahun saat ini. Ini anakku. Aku kembali. Long Shaotian melihat wajah bersemangat Long Kun dan sama-sama bersemangat. Senang kau kembali. Senang kau kembali. Long Kun berkata dengan emosional saat dia membantu Long Shaotian. Ayah, ini Tuan Mudaye. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali seumur hidupku. Long Shaotian menunjuk Ye Chen Feng dan memperkenalkannya dengan lembut. Tuan Mudaye, saya akan mengingat kebaikan Anda di hati saya. Jika ada kesempatan, saya pasti akan membalas Anda. Long Kun berkata dengan penuh terima kasih. Paman Long, kamu terlalu baik. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kami kembali kali ini untuk membantu suku naga mengatasi bencana ini. Huh, musuh terlalu kuat. Sangat sulit bagi suku naga untuk membalikkan keadaan. Long Kun menghela nafas pelan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya percaya bahwa surga akan melindungi suku naga. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, momong-momong, Paman Long, kamu tidak terlihat sehat. Mengapa kamu tidak membiarkan aku memeriksa tubuhmu? Baiklah, terima kasih atas masalahmu. Naga banjir ragu-ragu sejenak sebelum menyerahkan lengannya ke Ye Chen Feng. Paman Dragon, kalau tidak salah, kamu telah diracuni. Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menghitung dan memeriksa tubuh naga Kun. Jauh di dalam sum-sum tulang naga Kun, dia menemukan racun yang sulit dideteksi tetapi membandel. Keracunan. Ekspresi Long Saltian dan kakaknya sedikit berubah. Itu benar, aku memang diracuni. Long Kun menganggup dan berkata, tidak hanya aku, Ziling dan yang lainnya juga diracuni. Kelantian dan klan iblis mewaspadai tanah leluhur naga langitku, jadi mereka meminjam tangan pengkhianat Long Yan itu untuk diam-diam meracuni kami. Itu juga karena saya menemukan bahwa saya diracun sehingga saya mengetahui bahwa Long Yan telah mengkhianati ras naga langit saya. Mereka benar-benar licik. Saya pikir alasan mengapa klan naga lainnya jatuh adalah karena mereka menggunakan racun untuk mengendalikan mereka, Gumam Ye Chen Feng. Tuan Muda Ye, apakah Anda memiliki cara untuk menyembuhkan ayah dan saudara perempuan saya? Long Saltian bertanya dengan cemas. Tidak ada gunanya. Sejak saya mengetahui bahwa saya diracuni, saya mencoba segala macam metode dan mengkonsumsi sejumlah besar pil penawar yang berharga, tetapi tidak berhasil. Naga banjir menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman Dragon, jangan terlalu pesimis. Aku bisa menyembuhkan racun di tubuhmu. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, Benar-benar. Mata keruh naga banjir menembakkan sinar cahaya. Long Ziling juga menunjukkan ekspresi terkejut. Mem. Paman Dragon, Ziling, berikan aku lenganmu. Aku akan menyembuhkan racunnya untukmu sekarang. Meskipun racun di tubuh naga banjir dan Long Ziling membandel dan tidak dapat disembuhkan dengan pil penawar racun, Ye Chen Feng memiliki Chaos Divine Wood. Meminjam kekuatan melahap Chaos Divine Wood yang kuat, dia dapat dengan mudah menyembuhkan naga banjir dan Long Ziling. Ayah, kakak, tuan muda Ye bukan orang biasa. Dia pasti bisa menyembuhkan racun di tubuhmu. Long Saltian memandangi naga banjir dan Long Ziling yang ragu-ragu dan berkata, Baiklah, kalau begitu kami akan menyerahkannya padamu. Ayah dan anak naga banjir tidak ragu-ragu dan langsung menyerahkan tangan mereka kepada Ye Chen Feng agar dia menyembuhkan mereka. Kayu dewa kekacauan, melahap. Meraih pergelangan tangan mereka, Ye Chen Feng segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperluas akar lima warna ke dalam tubuh mereka. Mereka menembus jauh ke dalam tulang mereka dan melahap racun yang telah menyerang tubuh mereka. Meskipun proses Chaos Divine Wood melahap racun itu menyakitkan, ayah dan anak naga banjir tidak berteriak atau melawan. Mereka sepenuhnya menyerahkan diri kepada Ye Chen Feng. Setelah sekitar setengah jam, Ye Chen Feng mengambil akar lima warna dan melepaskan pergelangan tangan mereka. Baiklah, paman naga, Ziling, racun di tubuhmu sudah sembuh. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Sangat cepat. Naga banjir melebarkan matanya karena tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah menggunakan kurang dari setengah jam untuk menyembuhkan racun yang gagal dia sembuhkan bahkan setelah menggunakan semua metodenya. Namun, ketika dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa racun yang menyerang kedalaman sum-sum tulangnya, seperti belatung di tulang tarsal, benar-benar telah dihilangkan. Paman naga, aku punya pertanyaan penting untuk ditanyakan padamu. Apakah kamu tahu kemana perginya dewa naga? Ye Chen Feng memandang naga banjir yang linglung dan bertanya. Aku hanya tahu bahwa dewa naga terluka oleh kaisar langit tertinggi dan terjebak dalam situasi putus asa. Namun, aku tidak tahu situasi putus asa apa yang dia alami. Naga banjir menenangkan dirinya dan menjawab. Kalau begitu, Paman naga, menurutmu siapa yang tahu keberadaan dewa naga? Ye Chen Feng bertanya. Saya pikir kaisar naga mungkin tahu. Namun, kaisar naga juga berada dalam situasi berbahaya. Begitu ras surga dan ras iblis mengendalikan saya dan ras naga perak, mereka mungkin akan memaksanya untuk turun tahta dan mengepung ras naga emas. Tanda seru petik dua, kata naga banjir. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika perlombaan naga emas ditelan oleh para bajingan itu, perlombaan naga kita akan benar-benar tamat. Long Ziling berkata dengan wajah pucat. Tuan Muda Yei, apakah Anda punya ide bagus? Long Saotian mengalihkan pandangannya ke arah Ye Chen Feng, yang mengerutkan kening. Itu masih kata-kata yang sama. Jika kita ingin ras naga selamat dari malapetaka ini, kita harus menemukan dewa naga. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Ku dengar leluhur dewa naga terluka parah. Bahkan jika kita menemukannya, aku khawatir dia tidak akan bisa membalikkan keadaan. Naga banjir berkata dengan suara rendah. Aku punya cara untuk menyembuhkan luka dewa naga. Ye Chen Feng memiliki mutiara roh asal kehidupan. Meminjam asal kehidupan yang kuat, dia percaya bahwa dia dapat sepenuhnya menyembuhkan dewa naga. Paman Dragon, aku ingin tahu apakah kamu percaya padaku. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menatap naga banjir. Tentu saja, Tuan Mudaya telah melakukan kebaikan besar untuk perlombaan naga langitku. Aku tentu saja percaya padamu. Naga banjir menganggup dan berkata dengan pasti. Karena itu masalahnya, Paman Naga, dengarkan aku. Temukan ras surga atau ras iblis dan beritahu mereka bahwa kamu bersedia tunduk dan bantu mereka memaksa kaisar naga untuk turun tahta. Kata Ye Chen Feng. Ini. Paman Naga, jangan khawatir. Tidak peduli metode apa yang digunakan ras iblis atau ras surga untuk mengendalikanmu, aku punya cara untuk membantumu menghapusnya. Rencanaku adalah, Ye Chen Feng mengatakan rencana yang telah dia pikirkan. 1846 Pagi-pagi sekali, sinar lembut matahari pagi menyinari daratan, membangunkan kota naga langit, yang memiliki sejarah panjang. Tepat ketika Long Kun hendak melaksanakan rencananya, Long Yan yang ambisius, yang ingin menjadi pemimpin klan naga langit, dan seorang lelaki tua ganas berjubah hitam tiba di istana naga langit. Dia memiliki sepasang mata cekung, hidung bengkok, dan memberikan perasaan ganas. Pria tua berbaju hitam itu adalah pemimpin tertinggi ras iblis di suku naga langit, leluhur iblis finix hitam yang berada di puncak alam leluhur iblis bintang 5. Long Kun, apa keputusanmu? Apakah kamu bersedia tunduk pada ras iblis dan bekerja sama dengan kami? Long Yan menerobos masuk ke kamar Long Kun dan mengungkapkan senyum dingin saat dia berbicara dengan sikap sombong. Long Yan, saya pikir Anda tidak ingin saya tunduk pada perlombaan iblis. Long Kun membuka matanya dan menatap Long Yan, yang menyimpan niat jahat. Namun, sayang sekali aku berubah pikiran dan memilih untuk menyerah. Begitu Long Kun selesai berbicara, alis Long Yan terjalin erat sementara leluhur iblis finix hitam mengungkapkan ekspresi terkejut. Long Kun, apakah kamu benar-benar bersedia tunduk pada ras iblis? Saya pikir Anda memiliki motif tersembunyi. Mata Long Yan berkedut saat dia berbicara. Long Yan, aku menyadari bahwa kamu benar-benar munafik. Kamu membujukku untuk tunduk, tetapi kamu takut aku akan mengambil alih posisimu. Long Kun mengungkapkan ekspresi jijik. Leluhur setan finix hitam, aku bersedia bekerja sama denganmu dan memaksa kaisar naga untuk turun tahta, tetapi kamu harus berjanji kepadaku suatu syarat. Kondisi apa? Mata cekung leluhur iblis finix hitam menembakkan dua sinar cahaya iblis saat dia memandang Long Kun seolah dia ingin melihat melalui pikirannya. Detoksifikasi saya dan orang-orang dari suku naga langit, kata Long Kun. Ini sederhana, aku bisa menjanjikanmu, tapi kamu harus menjanjikanku syarat. Leluhur iblis finix hitam merenung sejenak dan berkata. Katakan. Aku ingin meninggalkan bekas di jiwamu untuk mencegahmu mengkhianatiku pada saat genting. Kata leluhur iblis finix hitam. Tentu. Selama kamu bersedia mendetoksifikasi aku dan orang-orang dari suku naga langit, aku akan membiarkanmu meninggalkan bekas di jiwaku. Long Kun menarik nafas dalam-dalam dan berkata tanpa daya. Karena kamu sudah setuju, jangan menolak. Aku akan meninggalkan bekas di jiwamu sekarang. Di masa depan, aku akan mendetoksifikasi kamu dan orang-orangmu. Leluhur iblis finix hitam mengungkapkan senyum sinis. Leluhur iblis, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Saya dapat menjamin bahwa dia tidak akan tunduk dengan sukarela. Anda tidak boleh jatuh ke dalam perangkapnya, kata Long Yan dengan cemas. Seperti yang dikatakan naga Kun, dia benar-benar takut naga Kun akan menyerah. Jika itu terjadi, semua kondisi yang dijanjikan oleh leluhur iblis finix hitam akan dihancurkan. Jika kamu bersedia membiarkanku membekas di jiwamu, aku akan mempercayai mu juga. Dibandingkan dengan api naga, nilai naga banjir naga jauh lebih besar. Selanjutnya, naga banjir naga bersedia membiarkan leluhur iblis finix hitam meninggalkan bekas di jiwanya, yang membuat leluhur iblis finix hitam menurunkan kewaspadaannya. Aku, aku. Meskipun Long Yan ingin menjadi pemimpin ras naga langit, dia tidak ingin kehilangan kebebasannya. Selain itu, dia memiliki perasaan bahwa Long Kun pasti tidak mau dikendalikan oleh orang lain. Ayo. Naga banjir melirik Long Yan yang jengkel dan perlahan menutup matanya, membiarkan leluhur iblis finix hitam meninggalkan bekas di jiwanya dan mengendalikannya. Leluhur iblis, kamu bisa mempercayai ku sekarang dan memberiku penawarnya, kan? Naga kun menghela nafas pasrah saat dia merasakan keberadaan memori jiwanya. Jangan khawatir, pemimpin ras naga langit. Karena aku sudah berjanji padamu, secara alami aku akan memberimu penawarnya. Setelah berhasil meninggalkan bekas pada jiwa naga banjir, leluhur iblis finix hitam benar-benar lega. Selain itu, dia masih harus bergantung pada naga banjir, jadi dia tidak mengingkari kata-katanya. Dia mengeluarkan sebotol penawar dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih. Naga banjir menyimpan botol penawarnya dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Baiklah, pemimpin ras naga langit, ada yang harus aku lakukan, jadi aku pergi dulu. Leluhur iblis finix hitam berkata, selama kamu bekerja dengan sepenuh hati untuk ras iblisku, aku berjanji bahwa aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Dengan itu, leluhur iblis finix hitam pergi dengan suasana hati yang baik. Flood Dragon, aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak berdaya. Bebek yang dimasak telah terbang, yang membuat Long Yan sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Long Yan, apakah kamu sudah melupakan situasimu? Kamu harus ingat bahwa tanpa ras iblis untuk mendukungmu, kamu tidak memiliki nilai. Bahkan jika aku melumpuhkanmu sekarang, ras iblis tidak akan menyalahkanku. Naga banjir memandang pendosa yang diam-diam telah meracuninya dalam upaya untuk menumbangkan ras naga langit dan siap menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Kamu, kamu. Long Yan hanya berada di puncak alam leluhur iblis bintang 5, sedangkan naga banjir telah menerobos ke alam leluhur iblis bintang 6. Selain itu, naga banjir memiliki harta ras naga langit. Dia jelas bukan tandingannya. Berlutut. Wajah naga banjir berubah, memperlihatkan sisi agungnya saat dia memerintahkan dengan cara yang tak tertahankan. Tidak akan berlutut. Aku akan memukulmu sampai kamu berlutut. Saya ingin melihat seberapa kuat tulang punggung anda. Naga banjir tidak membuang kata-kata lagi. Dia melepaskan aura leluhurnya yang mengejutkan dan melancarkan serangan ganas ke Long Yan, yang wajahnya telah berubah drastis. Mereka bertarung sengit di rumah naga langit. Pertarungan di antara mereka juga membuat khawatir para ahli rumah naga langit dan menarik banyak orang untuk datang dan menonton. Ledakan. Ledakan keras bergema di antara langit dan bumi. Naga banjir dan Long Yan bertarung sengit di lapisan batasan. Serangan mengerikan terus-menerus menghancurkan kehampaan dan menghancurkan lapisan batasan. Long Yan, dengan kekuatanmu, kamu berani melawanku. Kamu pasti lelah hidup. Saat dia berbicara, naga banjir tiba-tiba menggunakan jurus pembunuhnya untuk mematahkan serangan Long Yan. Kemudian, Long Yan, yang mati-matian berusaha membela diri, ditampar dengan kejam oleh cakar naga banjir naga. Dia langsung ditampar dari udara ke tanah, menciptakan kawah besar. Ketika Long Yan, yang berlumuran darah, memanjat keluar dari kawah dan memanggil artefak leluhurnya untuk melakukan serangan balik dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri, naga banjir memanggil harta ras naga langit, segel naga surgawi artefak leluhur kelas atas. Itu membawa aura leluhur yang putus asa dan dengan kejam menekannya. Kekuatan Long Yan awalnya lebih rendah dari naga banjir. Sekarang dia diserang oleh segel naga langit, dia langsung ditekan. Tubuhnya yang kuat segera terbuka, dan sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, mewarnai tanah menjadi merah. Float Dragon, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, ras naga langitku pasti akan terbagi. Long Yan, yang tidak bisa menahan penindasan segel naga langit, ketakutan. Dia berubah menjadi bentuk pertempurannya dan berjuang saat dia berteriak sekuat tenaga. Naga banjir tidak tergerak oleh peringatan Long Yan. Dia mengendalikan segel naga langit untuk terus menyerang. Pada akhirnya, naga banjir mencabut segel naga langit ketika tubuh Long Yan akan runtuh. Long Yan, aku akan memberimu peringatan kecil kali ini. Jika kamu berani menyinggung perasaanku lagi, aku berjanji akan memelintir kepalamu dan memberikannya kepada anjing. Naga banjir memperingatkan dengan dingin saat dia melihat ke arah Long Yan, yang terbaring di genangan darah dan terluka parah. Pada saat ini, Long Yan, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, sangat ketakutan. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia menanggung penghinaan di dalam hatinya dan meninggalkan rumah naga langit dalam keadaan menyesal. 1847 Baiklah, aku sudah melemahkan tanda jiwa di laut jiwamu secara ekstrim. Bahkan jika tanda itu rusak, itu tidak akan bisa melukai jiwamu. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menarik tangan kanannya dari kepala Long Kun. Tuan Mudaye, saya terkesan dengan metode Anda. Long Kun dengan hati-hati memeriksa tanda jiwa yang ditinggalkan leluhur iblis Phoenix hitam di dalam jiwanya. Ketika dia menyadari bahwa tanda itu sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan, dia benar-benar lega. Tuan Mudaye, terima kasih. Long Saotian dan saudara perempuannya membungkuk dalam-dalam kepada Ye Chen Feng dan berterima kasih padanya. Tuan Mudaye, apakah ada hal lain yang harus saya lakukan selanjutnya? Long Kun benar-benar diyakinkan oleh Ye Chen Feng dan meminta pendapatnya. Saya tidak berpikir Long Yan akan bersedia memberikan sepotong daging gemuk yang akan dimakan. Dia pasti akan menambahkan bahan bakar ke api. Oleh karena itu, kita harus menghadapi bahaya tersembunyi ini segera setelah mungkin untuk mencegah kecelakaan. Kata Ye Chen Feng setelah merenung sejenak. Aku juga ingin membunuh pengkhianat Long Yan itu, tapi identitasnya agak sensitif. Aku khawatir akan sangat merepotkan untuk menyingkirkannya sekarang. Kata Long Kun dengan susah payah. Ya, Paman Long, memang tidak nyaman bagimu untuk membunuhnya. Namun, kita bisa menggunakan ras iblis untuk menyingkirkannya. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum licik dan berkata, bahkan jika kita tidak bisa menyingkirkannya, kita masih bisa menyperburuk hubungan mereka. Tuan Muda Ye, apa yang akan kamu lakukan? Long Kun dan yang lainnya memandang Ye Chen Feng serempak. Apakah kamu lupa bahwa Long Feng sekarang ada di tanganku? Selama kita memanfaatkannya dengan baik, dia bisa melakukan banyak hal untuk kita. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Dia sudah memikirkan rencana di benaknya. Di malam hari, Long Feng, yang mengenakan jubah putih dan berkulit agak pucat, meninggalkan rumah naga langit di bawah kendali Ye Chen Feng. Dia kembali ke kediamannya sendiri dan membawa dua bawahannya bersamanya saat dia berkeliaran di sekitar kota naga langit, mencari kesempatan. Setelah semalaman, Long Feng tidak menemukan kesempatan. Dia tak berdaya kembali ke rumahnya dan beristirahat untuk satu malam. Keesokan harinya, dia terus berkeliaran di sekitar Sky Dragon City, mencari peluang. Namun, setelah berkeliling selama tiga hari, dia tidak menemukan kesempatan yang baik. Di sisi lain, Ye Chen Feng telah mengkonfirmasi banyak tebakannya melalui percakapannya dengan Long Yan. Long Yan tidak menyerah, dan terus memikirkan cara untuk menabur perselisihan, untuk mendapatkan kembali kendali ras naga langit. Ayo belanja di Embroidery Street. Pada malam hari keempat, Long Feng yang boros, mengenakan jubah putih panjang, membawa kedua pelayannya ke Jalan Sulaman, yang merupakan tempat tersibuk di kota naga langit pada malam hari. Itu dipenuhi dengan obrolan orioles dan aroma parfum. Dia sedang mencari kesempatan. Hmm. Ketika Long Feng yang sombong melewati rumah bordil terbesar di Jalan Bordir, gedung tanpa malam, dia melihat beberapa sosok klan iblis. Long Feng ingat bahwa salah satu dari mereka tampaknya adalah keponakan leluhur iblis Luan Hitam, alam leluhur iblis satu bintang Black Luan Hui. Kesempatan akhirnya datang. Ye Chen Feng merasakan situasi di dunia luar melalui jiwa Long Feng dan segera memberi perintah pada Long Feng. Setelah menemukan targetnya, Long Feng melambaikan kipas lipat dengan gambar seorang wanita cantik. Ditemani oleh dua pengawalnya, dia dengan angku berjalan ke gedung tanpa malam yang terang-benderang, semarak, dan ceria. Yo, Tuan Muda Long Feng, kenapa kamu punya waktu untuk datang hari ini? Melihat Long Feng berjalan ke menara tanpa malam dengan ekspresi arogan, seorang wanita cantik mengenakan pakaian terbuka dan riasan tebal segera datang dan berkata dengan wajah penuh senyuman. Biarkan Xiao Sui, Yair, dan Suan Suan datang dan minum bersamaku. Long Feng yang dingin dan sombong melirik wanita cantik dengan riasan tebal dan memberi perintah yang tidak bisa dilawan. Ini, ini. Mendengar bahwa Long Feng telah memesan tiga gadis, wanita cantik dengan riasan tebal itu tiba-tiba merasa canggung. Kenapa? Mereka bertiga tidak ada di sini. Long Feng mengerutkan kening, dan matanya yang seperti obsidian mengeluarkan rasa dingin yang tebal. Tidak, Yair dan Suan Suan baru saja dipesan oleh tamu lain. Aku akan membiarkan Xiao Sui dan Feier menemani mu minum. Tuan Muda Long, oke. Wanita cantik dengan riasan tebal itu menjelaskan sambil tersenyum. Sialan, moodku sedang tidak baik hari ini. Jika aku tidak melihat mereka bertiga, jangan salahkan aku karena meruntuhkan gedung tanpa malamu. Long Feng tiba-tiba meraih leher wanita cantik dengan riasan tebal dengan tangan kanannya dan memelototinya dengan ganas saat dia memperingatkannya dengan dingin. Ya, ya, Tuan Muda Long Feng, harap tenang. Saya akan mengaturnya sekarang. Memikirkan identitas Long Feng dan merasakan aura pembunuh darinya, wanita cantik berwajah merah itu tidak berani menyinggung perasaannya. Dia meremas senyum yang lebih jelek daripada menangis. Jika saya tidak melihat mereka bertiga dalam waktu setengah jam, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Setelah mengatakan itu, Long Feng membawa kedua pelayannya ke sebuah kamar di lantai paling atas dengan mudah. Bam! Long Feng baru saja menuangkan segelas anggur ketika pintu yang tertutup rapat didorong terbuka dengan kekuatan kasar. Dua sosok kuat yang ganas dari klan iblis masuk dengan marah. Itu kamu. Ketika mereka melihat Long Feng di dalam ruangan, mereka segera mengenalinya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, ketika mereka memikirkan Dragon Leviathan yang dikendalikan oleh klan iblis, keterkejutan di wajah mereka segera digantikan oleh penghinaan. Long Feng, dua wanita yang kamu pesan sedang melayani Tuan Mudahui. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu sebaiknya bersikap baik. Jika tidak, jika kamu menyinggung Tuan Mudahui, kamu akan menderita. Dua sosok kuat dari klan iblis memperingatkan Long Feng dengan dingin dan bersiap untuk pergi. Sialan, siapa kamu sampai berbicara seperti itu padaku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan memelintir kepala anjingmu dan menggunakannya sebagai pispot? Long Feng menghancurkan gelas anggur giok dan berkata dengan arogan. Yah, Long Feng, beraninya kamu memarahi kami. Dua sosok kuat dari klan iblis tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berkata dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku memarahimu? Aku berani membunuhmu. Dua sosok kuat dari klan iblis hanya setingkat dewa iblis bintang 5. Ada celah besar dalam kekuatan antara mereka dan Long Feng, yang berada di level leluhur iblis bintang 1. Dalam sekejap mata, Long Feng muncul di depan mereka. Dia mengulurkan tangannya yang telah berubah menjadi cakar naga yang tajam dan menusuk dada mereka. Ketika mereka tiba-tiba diserang oleh Long Feng, keduanya secara naluriah ingin menghindar. Namun, saat mereka mengelak, kekuatan naga leluhur yang tak terbayangkan menekan tubuh mereka dan menekan tubuh mereka, sangat memperlambat gerakan mereka. Engah, engah. Cakar naga yang tajam menembus pertahanan tubuh mereka dan menembus dada mereka, meraih hati mereka. Di bawah tatapan tidak percaya dari mereka berdua, kedua jantung yang berdetak kencang itu hancur. Saat berikutnya, kepala Long Feng berubah menjadi kepala naga. Itu mengeluarkan raungan naga yang bisa menembus awan dan menghancurkan bebatuan. Itu menabrak laut jiwa mereka dan menyebarkan jiwa mereka. Ruangan yang terbuat dari bahan khusus itu terguncang hingga hampir roboh. Muda, Tuan Muda Feng, ada apa denganmu? Melihat pemandangan di depan mereka, kedua pengikut Long Feng ketakutan. Mereka memandang Long Feng dengan bingung dan banyak keringat dingin keluar di dahi mereka. Sialan, siapa itu? Beraninya kamu membunuh orang-orang dari klan iblisku? Ketika dua sosok kuat dari klan iblis jiwanya hancur oleh raungan Long Feng, Hei Luan Hui, yang sedang minum anggur, segera merasakannya. Kekuatan leluhur yang tidak lebih lemah dari Long Feng meletus dari tubuhnya. Dia muncul di luar ruang yang rusak dengan aura pembunuh. Long Feng, beraninya kamu membunuh orang-orang dari klan iblisku? Melihat bahwa orang yang membunuh sosok kuat dari klan iblis sebenarnya adalah Long Feng, Putra Long Yan, Hei Luan Hui bahkan lebih marah. Jadi bagaimana jika aku membunuh mereka? Ini adalah dunia klan naga langitku, bukan giliranmu untuk berperilaku kejam. Long Feng, yang pikirannya dikendalikan oleh Ye Chen Feng, berkata dengan keras kepala, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka kamu begitu keras kepala. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa sebentar lagi. 1848 Huh, kamu ingin menyakitiku dengan serangan yang begitu lemah. Long Feng tidak menghindari pukulan Hei Luan Hui dan membiarkannya mendarat di dadanya. Namun, itu diblokir oleh lapisan aura leluhur yang kuat. Ya, armor pertempuran leluhur. Melihat rune leluhur yang kuat mengalir di permukaan tubuh Long Feng, Hei Luan Hui terkejut. Ekspresinya berubah suram. Dia tidak mengira Long Feng mengenakan armor pertempuran artefak leluhur yang tak ternilai yang bahkan tidak dimiliki pamannya. Armor pertempuran leluhur ini adalah armor pertempuran leluhur yang dipinjamkan Ye Chen Feng ke Long Feng. Dengan armor pertempuran leluhur ini, Long Feng hampir tak terkalahkan. Bendera Arai, segel. Sementara Hei Luan Hui masih sok, Long Feng memanggil bendera leluhur tingkat rendah yang dipinjamkan Ye Chen Feng padanya. Dia dengan cepat melambaikannya, membentuk sejumlah besar rune yang menyegel seluruh ruang, menyegel Hei Luan Hui dan rute pelarian lainnya. Long Feng, apakah kamu mencari kematian? Apakah kamu tidak takut pamanku akan memusnahkan seluruh keluargamu? Hei Luan Hui merasa tidak nyaman saat melihat ruang disegel oleh bendera leluhur kelas rendah Long Feng. Dia tidak menyangka Long Feng memiliki dua artefak leluhur. Takut kenapa? Wajah Long Feng dipenuhi dengan kebencian. Kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menyerah pada ayahku dan memilih bajingan tua Long Feng itu. Tuan Muda, jangan main-main. Cepat berhenti. Dua pengikut Long Feng merasakan keseriusan situasi dan dengan cepat berdiri di depan Long Feng untuk mencegahnya. Pergilah, atau aku akan membunuhmu juga. Mata Long Feng berubah menjadi merah darah saat dia menatap kedua pengikut itu dan berkata dengan suara dingin. Tuan Muda, ada apa denganmu? Bangun! Kedua pengikut itu akan menjadi gila. Jika Long Feng benar-benar membunuh Heiluan Hui, konsekuensinya akan terlalu parah. Leluhur iblis Heiluan mungkin benar-benar membantai seluruh keluarga mereka. Kamu tidak ingin menyingkir, kalau begitu mati. Long Feng meraung, dan dua cakar naga yang tajam keluar dari tubuhnya, merobek udara dan meraih dua pengikut di depannya. Kedua pengikut itu hanyalah iblis besar alam abadi biasa. Mereka tidak bisa menahan serangan Long Feng sama sekali. Dalam sekejap mata, pertahanan mereka dihancurkan oleh cakar naga yang sangat tajam, dan tubuh mereka ditembus. Bang-bang! Kedua pengikut Long Feng meledak menjadi dua awan kabut darah dan mati di tempat. Orang gila, Long Feng ini benar-benar gila. Melihat Long Feng bahkan membunuh bawahannya, Heiluan Hui mencium bau bahaya yang kuat. Dia dengan cepat mengirim pesan ke leluhur iblis Heiluan untuk meminta bantuan. Kalian semua juga bisa pergi ke neraka. Sementara Heiluan Hui mengirimkan pesan, Long Feng, yang niat membunuhnya telah dirangsang oleh Ye Chen Feng, meraung dan melepaskan niat membunuhnya. Memegang pedang terbang abadi, dia menebas trio Heiluan Hui. Artefak Leluhur Lain Heiluan Hui panik saat merasakan kekuatan leluhur yang mengejutkan yang berasal dari Flying Immortal Sword. Meskipun dia tidak pernah menganggap serius Long Feng, Long Feng sekarang memiliki dua artefak leluhur, yang merupakan ancaman fatal baginya. Cii Dengan tebasan, pedang abadi terbang yang sangat tajam memotong bekas pedang yang dalam di udara. Pedang itu memotong ahli grid di menerace yang tidak bisa mengelak tepat waktu menjadi dua bagian. Jiwanya bahkan dihancurkan oleh sisa kekuatan Flying Immortal Sword, dan dia mati di tempat. Setelah membunuh satu orang dengan tebasan, Long Feng melanjutkan kemenangan dan menyerang dengan sekuat tenaga dengan Flying Immortal Sword. Dalam sekejap, beberapa tanda pedang yang sangat tajam muncul, memotong semua rintangan dan memotong ahli ras iblis hebat lainnya menjadi berkeping-keping. Dia tidak bisa lebih mati. Long Feng, aku memperingatkanmu. Aku sudah memberi tahu pamanku apa yang terjadi di sini. Dia akan segera datang. Jika kamu berani menyakitiku, pamanku akan memusnahkan seluruh keluargamu. Hei Luan Hui benar-benar ketakutan setelah Long Feng membunuh dua orang dalam sekejap mata. Dia segera menggunakan leluhur iblis Hei Luan untuk menekan Long Feng. Tidak masalah siapa yang datang. Kamu akan mati hari ini. Menghadapi peringatan Hei Luan Hui, Long Feng tidak tergerak. Dia langsung berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya dan memulihkan energi yang dia gunakan untuk menyerang Hei Luan Hui dengan sekuat tenaga. Api suci Luan Hitam Saat Long Feng menyerang, Hei Luan Hui menggunakan kecepatannya yang tak terduga untuk menghindar sambil memuntahkan api suci Luan Hitam yang sebanding dengan api suci penusuk langit. Meskipun api suci Luan Hitam sangat kuat, itu tidak dapat mematahkan pertahanan armor leluhur dan melukai tubuh Long Feng. Mengaum Ketika Hei Luan Hui mengelak dengan sekuat tenaga, Long Feng tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang menghancurkan bumi yang bergema di sembilan langit. Itu membombardir Hei Luan Hui dari jarak dekat. Berdengung Setelah diserang oleh raungan naga Long Feng yang terus-menerus, jiwa Hei Luan Hui segera bergetar, dan kecepatan menghindarnya terpengaruh. Pada saat ini, sinar pedang yang tak terkalahkan melintas dan menebas Hei Luan Hui, yang reaksinya sedikit tertunda. Pada saat kritis, Hei Luan Hui, yang telah mencium bau bahaya yang kuat, secara naluriah mencoba menghindar, tetapi pedang peri terbang bergerak terlalu cepat. Dalam sekejap mata, itu telah memotong bahu dan lengan kirinya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Ark, Long Feng, Bajingan, tunggu saja, pamanku pasti akan membalaskan dendamku. Hei Luan Hui berkata dengan suara gemetar saat lengannya dipotong oleh pedang peri terbang. Dia sangat kesakitan sehingga wajahnya menjadi pucat. Huh, seseorang akan menjaga pamanmu, tapi kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Setelah memotong lengan Hei Luan Hui, Long Feng mengejarnya. Dia tidak peduli dengan konsumsi tubuhnya dan terus-menerus mengaktifkan kekuatan serangan pedang peri terbang untuk mengejar Hei Luan Hui, yang melarikan diri dengan panik. Untuk mengulur waktu, Hei Luan Hui menggunakan semua kartu trufnya yang kuat untuk memblokir serangan pedang peri terbang. Namun, pedang peri terbang adalah artefak leluhur tingkat menengah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diblokir oleh kartu truf pertahanan biasa. Di bawah serangan pedang peri terbang, kartu truf pertahanan Hei Luan Hui hancur satu persatu. Kaki kanannya dipotong oleh Flying Firey Swat lagi. Pengapian hidup. Kaki kanan dan lengan kirinya dipotong oleh Flying Firey Swat. Hei Luan Hui, yang hidupnya tergantung pada seutas benang, menggunakan teknik rahasia klan Hei Luan. Dia membakar hidupnya dan mengaktifkan kekuatannya untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Garis-garis hantu Hei Luan yang dipenuhi energi kehidupan keluar dari tubuhnya dan menyerang Long Feng, mencoba memaksanya mundur. Namun, Hei Luan Hui tidak memiliki artefak leluhur. Tidak peduli teknik rahasia apa yang dia gunakan, dia tidak bisa menembus pertahanan armor leluhur. Di bawah serangan cahaya pedang peri terbang, yang seperti bulan memudar di langit, hantu Black Luan langsung ditebas oleh cahaya pedang peri terbang. Kekuatan tersisa yang menakutkan memaksa Black Luan Hui yang terluka parah untuk menghindar dalam keadaan menyesal. Namun, saat dia mengelak, pusing yang kuat tiba-tiba meledak ke lautan jiwanya. Jiwanya bergetar dan pikirannya menjadi kosong untuk waktu yang singkat. Saat berikutnya, Long Feng mengayunkan Flying Firey Swat. Dia membelah Hei Luan Hui yang tidak responsif menjadi dua, membunuhnya di tempat. Long Feng, cepat keluar dari sini. Saat Long Feng membunuh Hei Luan Hui, Ye Chen Feng menyingkirkan tiga artefak leluhur dan memerintahkan secara telepati. Iya. Long Feng, yang berada di bawah kendali penuh Ye Chen Feng, dengan cepat menghancurkan dinding yang hancur dan melompat ke udara, melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan ekstrim. Tidak lama setelah Long Feng melarikan diri, artefak leluhur Hei Luan berubah menjadi kepulan asap hitam dan terbang dari cakra wala yang jauh. Dia muncul di menara tanpa malam yang hancur dan kosong. Ketika dia melihat tubuh Hei Luan Hui yang hancur, dia sangat marah, menyebabkan menara tanpa malam runtuh. 1849. Ledakan. Pintu kediaman Long Yan yang tertutup rapat langsung dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Suara keras membuat khawatir seluruh kediaman. Saat sejumlah besar penjaga bergegas ke pintu masuk kediaman, Black Luan yang terbakar dengan api suci hitam melesat melintasi langit malam dan langsung membakar para penjaga menjadi abu. Bahkan tulang mereka tidak tersisa. Leluhur Iblis Luan Hitam, apa yang terjadi padamu? Mengapa kamu begitu marah? Long Yan, yang telah bergegas, melihat para penjaga terbakar menjadi abu oleh api suci hitam dan tidak menyalahkan leluhur Iblis Luan Hitam. Long Yan, berhentilah berpura-pura. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini, jangan salahkan aku karena memusnahkan seluruh klanmu. Mata tajam leluhur Iblis Phoenix Hitam dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat saat dia menatap Long Yan dan berbicara dengan suara dingin. Merasakan niat membunuh dari leluhur Iblis Luan Hitam, Long Yan panik dan buru-buru bertanya, Ini, ini. Leluhur Iblis, kurasa aku tidak menyinggungmu. Apa yang terjadi? Kamu masih berpura-pura. Leluhur Iblis Luan Hitam berkata dengan marah, panggil Long Feng keluar. Leluhur Iblis, apakah Fengher menyinggungmu? Long Yan berpura-pura tenang dan berkata, Fengher telah dimanjakan olehku. Jika dia menyinggungmu dengan cara apapun, tolong maafkan dia. Tunggu apa lagi? Cepat keluarkan air liur nagaku yang berusia 10.000 tahun dan berikan kepada leluhur Iblis. Memaafkan, putramu membunuh keponakanku, dan kamu masih ingin aku memaafkannya. Leluhur Iblis Luan Hitam berkata dengan marah, Haruskah aku memintamu untuk memaafkanku bahkan jika aku memusnahkan seluruh keluargamu? Apa? Kata-kata leluhur Iblis Luan Hitam seperti baut dari biru yang menghantam kedalaman jiwa Long Yan, menyebabkan jiwanya bergetar. Dia tercengang. Iblis, leluhur Iblis, apakah Anda salah? Bagaimana mungkin Fengher membunuh keponakan Anda? Apakah seseorang dengan sengaja menjebak kami? Aku salah. Huyer mengirimiku pesan meminta bantuan sebelum dia meninggal. Bagaimana aku bisa salah? Leluhur Iblis Luan Hitam berkata dengan marah, Long Yan, kesabaranku terbatas. Cepat dan panggil putramu keluar. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Ini? Ini. Fengher keluar dan belum kembali. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Long Yan merasakan parahnya situasi. Jika dia tidak menanganinya dengan baik dan tidak bisa memadamkan kemarahan leluhur Iblis Luan Hitam, itu mungkin benar-benar membawa bencana bagi keluarganya. Tidak menyerahkan, maka kalian semua bisa mati. Leluhur Iblis Luan Hitam tidak bisa lagi mengendalikan amarah di dalam hatinya. Itu berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya, terbakar dengan api suci hitam yang menghanguskan, dan menyerang Long Yan dan yang lainnya. Iblis leluhur, masalah ini sangat aneh. Saya berani mengatakan bahwa kami telah dianiaya. Seseorang dengan sengaja menjebak kami. Long Yan membela diri saat dia menahan serangan ganas dari leluhur Iblis Luan Hitam dengan sekuat tenaga. Namun, leluhur Iblis Phoenix Hitam telah lama dibutakan oleh amarah. Dia sama sekali tidak peduli dengan penjelasan Long Yan. Dia terus melakukan kemampuan ilahi ras Iblis yang sangat kuat dan serangan ganas, memaksa Long Yan yang bertahan dengan sekuat tenaga untuk mundur. Leluhur Iblis Phoenix Hitam, berhenti. Sama seperti situasinya dalam kekacauan, Long Feng muncul dan berteriak pada leluhur Iblis Black Luan, yang aura pembunuhnya melonjak ke langit. Bajingan kecil, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Mata Black Phoenix Demon Ancestor bersinar dengan cahaya ganas. Itu membentuk cakar Iblis yang tajam di udara dan meraih Long Feng. Namun, Long Feng sudah siap. Dia mengelak tepat waktu dan menghindari cakar leluhur Iblis Phoenix Hitam. Feng, R, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar membunuh keponakan leluhur Iblis leluhur? Long Yan merasa semakin gelisah dan berteriak pada Long Feng. Ayah, kamu masih keras kepala sampai sekarang. Mereka sudah menyerah pada kita. Kita tidak bisa menjadi pendosa suku naga lagi. Teriak Long Feng. Anak tidak berbakti, tutup mulut. Ada apa denganmu? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Long Yan langsung panik. Setelah kejahatan dikonfirmasi, konsekuensinya akan sangat serius. Tentu saja aku tahu apa yang aku lakukan. Long Feng berkata dengan keras kepala. Aku tidak ingin tidak bisa menghadapi nenek moyang suku naga di dunia bawah. Kamu, kamu. Long Yan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia selalu bijaksana, tetapi pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan krisis di depannya dan menenangkan kemarahan di hati leluhur Iblis Phoenix Hitam. Long Yan, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Leluhur Iblis Phoenix Hitam sangat marah sehingga otot-otot di sudut matanya berkedut. Dia mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke beberapa Iblis, meminta mereka untuk bergegas ke kediaman Long Yan. Anak tidak berbakti, aku benar-benar akan mati karenamu. Long Yan tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, leluhur Iblis Phoenix Hitam tidak akan lagi mempercayainya. Jika dia ingin hidup, satu-satunya cara adalah keluar dari pengepungan dan pergi. Di mana anda pikir anda akan pergi? Leluhur Iblis Phoenix Hitam melihat Long Yan tiba-tiba berlari keluar dari kediaman. Dia segera berubah menjadi bayangan hitam dan mencegatnya, bertarung sengit dengannya. Cepat aktifkan formasi kuno dan ikuti aku untuk menghancurkan bajingan Iblis itu. Long Feng memerintahkan dengan keras. Dia memanggil busur kuno artefak leluhur semu dan dengan cepat menariknya untuk menyerang leluhur Iblis Phoenix Hitam. Kamu mencari kematian. Leluhur Iblis Phoenix Hitam benar-benar marah oleh serangan terus-menerus dari panah kuno yang kuat. Dia melepaskan serangan terkuatnya dan menghadapi api naga secara langsung. Dia memuntahkan api suci hitam pekat yang berubah menjadi ular api yang hidup. Itu membakar udara dan menyerang Dragon Peak. Leluhur Iblis Phoenix Hitam adalah puncak Iblis Bintang 5. Serangannya yang ganas sangat kuat. Seluruh ruang terdistorsi oleh api suci hitam yang dia semburkan, sangat memperlambat kecepatan menghindar Long Feng. Ketika Long Feng secara paksa melintasi ruang yang terdistorsi, ular api yang terbang dengan cepat itu meledak. Dalam sekejap, api tak berujung menyembur ke arah Long Feng, langsung menyulut tubuhnya. Ah! Saat Long Feng menjerit dengan sedih, dia dibakar menjadi abu oleh api suci hitam yang menghanguskan. Bahkan tulangnya tidak tersisa. Feng Er. Mata Long Yan berubah menjadi merah darah saat dia melihat Long Feng terbakar menjadi abu. Dia menaruh harapan tinggi pada Long Feng, dan dia adalah satu-satunya penggantinya. Sekarang Long Feng sudah mati, hati Long Yan berdarah. Namun, leluhur Iblis Phoenix Hitam terlalu kuat dan memiliki dua artefak leluhur. Kekuatan Long Yan tidak cukup untuk membunuhnya. Darah melarikan diri. Dalam keputus asaan, Long Yan dengan egois meninggalkan klannya. Dia membakar garis keturunannya yang kuat dan berubah menjadi cahaya berdarah untuk melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Namun, saat dia melarikan diri ke tepi kediaman, dia langsung dicegat oleh beberapa leluhur Iblis yang bergegas mendekat dan terus bertarung di bawah langit malam. Tunggu apa lagi? Cepat hancurkan mereka. Tidak dapat menahan serangan sengit dari beberapa leluhur Iblis, Long Yan segera meneriaki para ahli klannya. Namun, sebagian besar ahli klan Naga takut dan melarikan diri dari kediaman. Hanya beberapa ahli setia dari klan Naga yang membantu Long Yan menangkis musuh. Pertempuran sengit menjadi semakin intens. Kekuatan mengerikan terus menghancurkan kediaman Long Yan, mengkhawatirkan seluruh kota Naga langit dan menyebabkan seluruh kota jatuh ke dalam kekacauan. Dalam pertempuran sengit, para ahli dari klan Naga terus-menerus terbunuh. Cedera Long Yan juga semakin parah. Saat Long Yan ditinggalkan, tidak ada yang datang untuk membantu. Namun, sejumlah besar ahli klan Iblis bergegas setelah mendengar berita tersebut dan memblokir rute pelarian Long Yan. 1850 Huh, Long Yan sudah mati. Naga banjir adalah leluhur Iblis Bintang 6. Ketika Long Yan dan leluhur Iblis Phoenix Hitam bertarung dengan sengit, dia telah melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat untuk mengamati pertempuran. Ketika dia merasakan kehancuran diri Long Yan, dia masih mengungkapkan sedikit penyesalan. Jika Long Yan tidak memilih untuk mengkhianatinya, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh leluhur Iblis Phoenix Hitam dan yang lainnya. Namun sayangnya, Long Yan dibutakan oleh ambisi dan keuntungan dan mati di tangan leluhur Iblis Phoenix Hitam. Leluhur Iblis, yang menyinggungmu adalah Long Yan dan putranya. Sekarang mereka semua telah mati di tanganmu, tolong bermurah hati dan jangan bunuh lagi anggota klan nagaku. Naga banjir takut leluhur Iblis Phoenix Hitam akan membunuh orang yang tidak bersalah dan segera bergegas ke kediaman Long Yan. Flood Dragon, kamu ingin menghentikanku. Meskipun mereka telah membunuh Long Yan dan yang lainnya, klan Iblis juga menderita banyak korban. Long Yan baru saja menghancurkan diri sendiri dan membunuh leluhur Iblis lainnya. Tiga leluhur Iblis telah mati dalam sekejap. Leluhur Iblis Phoenix Hitam sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia hanya ingin membunuh untuk melampiaskan amarahnya. Leluhur Iblis, kamu telah membunuh banyak orang. Berhenti. Naga banjir mengabaikan mata marah leluhur Iblis Phoenix Hitam dan berkata dengan keras kepala. Flood Dragon, kamu harus ingat bahwa aku telah memberi jejak pada jiwamu. Jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu berpikir. Leluhur Iblis Phoenix Hitam memperingatkan dengan marah. Tentu saja aku ingat, tapi aku tidak bisa melihat klanku dibunuh olehmu tanpa alasan. Naga banjir berkata tanpa rasa takut, jika kamu ingin membunuh anggota klanku, kamu harus melangkahi mayatku. Anda. Leluhur Iblis Phoenix Hitam sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Namun, ketika dia memikirkan nilai naga banjir dan rencana klan iblis dan klan langit, dia tidak berani membunuh naga banjir saat ini. Karena dia tahu bahwa Long Yan baru saja dibunuh. Jika dia membunuh naga banjir, klan naga langit kemungkinan besar akan kehilangan kendali dan dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Baik, baik, baik. Aku akan memberimu wajah kali ini. Tapi jika anggota klan naga langitmu berani memprovokasiku lagi, maka jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Pada akhirnya, alasan menang atas kemarahan. Leluhur Iblis Phoenix Hitam memberikan peringatan dingin dan pergi bersama para ahli klan iblis yang telah menderita banyak korban. Tuan Mudaye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah kembali ke Sky Dragon Manor, Long Kun segera menemui Ye Chen Feng untuk menanyakan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Paman naga, coba hubungi kaisar naga. Pikirkan cara untuk mendapatkan kepercayaannya dan tanyakan keberadaan dewa naga. Ye Chen Feng merenung sejenak dan berkata, Baiklah. Long Kun mengangguk. Dia mengeluarkan susunan komunikasinya dan mencoba menghubungi kaisar naga. Namun, lingkungan kota naga emas disegel oleh ras surgawi dan segel kuat ras monster memutuskan semua komunikasi. Tidak peduli metode apa yang digunakan naga kun, dia tidak bisa menghubungi kaisar naga. Paman naga, sejauh yang kau tahu, selain kaisar naga, siapa lagi yang bisa mengetahui keberadaan dewa naga? Tidak dapat menghubungi kaisar naga, Ye Chen Feng merenung dan bertanya setelah merenung sejenak. Men, ada desas-desus bahwa ketika kaisar langit agung bertarung dengan dewa naga, leluhur langit tertinggi dari ras surgawi, leluhur fatian, menyerang dewa naga leluhur bersama-sama. Orang ini harus mengetahui lokasi persis dewa naga leluhur. Long kun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, namun, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan keberadaan leluhur dewa naga dari orang ini. Leluhur fatian. Mata Ye Chen Feng berbinar, Paman Regan, bisakah kamu menggunakan semua caramu untuk mencari tahu di mana leluhur fatian? Jika Anda dapat menemukannya, saya punya cara untuk membuatnya memberi tahu saya di mana dewa naga berada. Benar-benar, mata long kun berbinar, serahkan ini padaku. Seharusnya tidak sulit menemukan leluhur fatian. Sementara long kun diam-diam mencari leluhur fatian, ras monster, yang menderita banyak korban, tidak menyebabkan masalah lagi. Ketika leluhur finiks hitam melaporkan apa yang terjadi di kota naga langit kepada leluhur raja wali emas, dia dimarahi oleh leluhur raja wali emas, yang membuatnya semakin marah. Segera, lebih dari dua bulan telah berlalu. Selama dua bulan ini, long kun mengetahui bahwa leluhur fatian bersembunyi di perlombaan naga hitam. Untuk mengendalikan leluhur fatian, Ye Chen Feng, yang tidak memiliki otak Soul Devorer lagi, mengambil kembali otak Soul Devorer yang telah memasuki Blood School, Black Rock Emperor, Jin King, dan lautan jiwa Dragon Blood Lion. Meskipun mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka, Kaisar Tengkorak Darah dan Kaisar Raja Wali Hitam mengungkapkan ekspresi sedih. Ini karena mereka tahu bahwa Ye Chen Feng sudah menyerah pada mereka. Mulai sekarang, mereka tidak lagi memiliki kualifikasi untuk mengikuti Ye Chen Feng. Paman naga, ayo pergi ke perlombaan naga hitam dan temukan cara untuk mengendalikan leluhur fatian. Hati-hati, kita akan bertemu di kota naga emas. Waktu sangat ketat, jadi Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal pada Long Kun dan yang lainnya. Dia mengendalikan cermin semesta dan meninggalkan kota naga langit, menuju kota naga hitam. Tidak lama setelah Ye Chen Feng meninggalkan kota naga langit, leluhur Phoenix Hitam, yang belum menunjukkan dirinya, datang ke istana naga langit. Dia menemukan Long Kun dan memberitahunya bahwa ras naga perak sedang dikendalikan. Leluhur Raja Wali Emas memerintahkan ras lain untuk mengambil tindakan dan pergi ke kota naga emas untuk memaksa Long Kun turun tahta. Huh, ayo pergi. Setelah mengetahui bahwa perlombaan naga perak sedang dikendalikan, Long Kun menghela nafas pelan dan tidak banyak bicara. Dia mengumpulkan lusinan ahli perlombaan naga langit dan mengikuti leluhur Phoenix Hitam ke inti perlombaan naga, kota naga emas. Meskipun naga banjir naga tahu bahwa perlombaan naga akan mengalami pertumpahan darah dalam perjalanan ini, dia tidak lagi memiliki jalan untuk mundur. Dia hanya bisa menaruh harapannya naga, menyembuhkan luka dewa naga, menstabilkan situasi perlombaan naga, dan mengusir penjajah. Kaisar naga, menurut informasi yang dibawa kembali oleh mata-mata kami di berbagai klan, berbagai klan dari klan nagaku semuanya telah dikendalikan oleh klan Tian dan orang-orang dari klan iblis. Saat ini, mereka bergegas menuju emasku klan naga, bersiap untuk memaksamu menyerahkan posisi kaisar naga. Penatua agung ras naga, Long Yi, yang merupakan leluhur bintang enam, datang ke istana naga dan memberitahunya berita terbaru tentang ras naga. Memaksa. Kaisar naga, penguasa klan naga, yang mengenakan jubah naga emas dengan sembilan naga dan mahkota naga emas di kepalanya, duduk di singgah sana naga emas dan memancarkan aura naga yang kuat. Dia berkata dengan suara yang dalam, tujuan mereka yang sebenarnya bukanlah untuk memaksa turun tahta. Mereka tahu bahwa bahkan jika leluhur dari berbagai klan bekerja sama untuk memaksa saya turun tahta, demi nasib ras naga saya, saya tidak akan menyerahkan posisi kaisar naga, saya juga tidak akan menyerahkan harta karun. Ras naga ku dan tinggalkan tanah leluhur. Lalu mengapa mereka melakukan ini? Longyi berkata dengan cemberut. Jika saya tidak salah, tujuan sebenarnya mereka mengendalikan berbagai klan untuk memaksa saya turun tahta adalah untuk menahan garis keturunan leluhur ras naga saya. Kaisar naga berkata, jika perlombaan surgawi dan perlombaan monster bergerak, saya dapat meminjam kekuatan tanah leluhur dan harta perlombaan naga saya untuk menghancurkan mereka tanpa keberatan. Namun, jika leluhur dari perlombaan naga saya bergerak, itu akan berbeda. Bagaimanapun, saya akan memiliki beberapa keraguan. Jika saya membunuh para leluhur, bahkan jika saya dapat menstabilkan situasi untuk waktu yang singkat, masa depan ras naga saya akan hancur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan? Longyi berkata dengan cemas. Kaisar naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika kita ingin membalikkan situasi, hanya leluhur dewa naga yang dapat bergerak. Tapi keberadaan leluhur dewa naga tidak diketahui. Ada desas-desus bahwa dia dan Kaisar langit tertinggi sama-sama menderita kerugian besar. Tidak mungkin baginya untuk menonjol pada saat genting untuk membalikkan keadaan, kata Longyi gugup. Aku sudah tahu keberadaan leluhur, kata Kaisar naga. Di mana dia? Mata Longyi berbinar saat dia melihat ke arah Kaisar naga. Nenek moyang dewa naga terperangkap di makam naga oleh Kaisar langit tertinggi menggunakan batu suci dari luar angkasa. Kaisar naga mengungkapkan informasi penting kepada tetua agung Longyi. Karena kita tahu keberadaan leluhur dewa naga, ayo cepat pergi dan selamatkan dia. Longyi berkata dengan cemas. Dewa naga adalah landasan dan simbol spiritual ras naga. Dengan dia di sekitar, situasinya bisa stabil. Huh, setelah mengetahui keberadaan leluhur dewa naga, aku segera membawa harta ras nagaku, pedang naga leluhur, untuk menyelamatkannya. Namun, batu suci dari luar angkasa yang digunakan oleh Kaisar langit tertinggi untuk menutup pintu masuk makam naga terlalu kokoh. Permukaan batu dewa juga disegel oleh Kaisar langit tertinggi. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa memecahkan batu dewa. Kaisar naga menghela nafas pelan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa menyelamatkan leluhur dewa naga, ras nagaku akan berada dalam bahaya. Longyi berkata dengan cemas. Terima kasih telah menonton!